Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, apa kabar teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia Senang sekali, sore ini ada gue Seperti biasa, Herjuno Syaputra Setiap jam 4 sore, kurang lebih 30 menit kita akan ngobrol dengan Beberapa narasumber biasanya tiap hari Dengan topik yang beda-beda Dan tentunya punya value dan insight Yang beda-beda dan tujuannya tadi Untuk agar teman-teman kita makin Keren, makin kaya Di sini sama di sini, jadi punya banyak perspektif Soal apapun yang bisa kita bahas Di sini mulai dari politik, sosial Ekonomi, kadang budaya Olahraga, musik juga Semuanya bisa kita bahas di Podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia Nah, ngomongin soal platform Kita punya kurang lebih 10 platform Di podcast ini Yang teman-teman bisa nonton Ada Instagram, ada Facebook, Twitter Dan juga Youtube Semuanya at Partai Perindo Tinggal dicari gampang banget Ada RC3 Plus juga Okezone, inews.id Sindonews dan juga pastinya Website dari Partai Perindo Jadi teman-teman tinggal pilih aja Mau platform yang mana Ada 10 tadi Dan sepemang hari ini mungkin Beberapa teman-teman Hobi into this Kita bilangnya sports juga Hobi juga ya Jadi teman-teman mungkin Pernamaian Biliad Nah, hari ini kita akan Bahas gimana sih sebenarnya Potensi Biliad yang Ada di tanah air Terus banyak yang Mungkin dari Sebagian teman-teman Berpikir bahwa Biliad Cuman buat rekreasi Tapi di satu sisi juga Ada profesionalnya Jadi Gimana kita ngeliat Cabang olahraga ini Yang sebenarnya sangat populer Cuman yang Jadi Mungkin banyak yang Gak terlalu kenal Gak terlalu tahu Biliad tuh Buat for fun aja Atau seperti apa Nah, hari ini kita coba Bawa tema ini Yaitu Biliad Bukan sekedar Rekreasi Melainkan Manifestasi Waduh Judulnya seperti skripsi ya Ada manifestasi nih Oke Tapi Ya itu judulnya Jadi Biliad bukan Sekedar rekreasi Melainkan manifestasi Nah Apa arti manifestasi? Perwujudan Alright So Kira-kira apa Hubungannya Biliad Dan manifestasi ini Nah, tamu kita hari ini Pas banget Untuk ngomongin Biliad Karena bukan Bukan Yang kita comot Oh ini pemain Biliad Dari sana Dari kamar Bukan Tapi beliau adalah Wakil ketua satu bidang Pembinaan prestasi PB Popsi Langsung saja kita sapa Ada Mas Ahmad Fadil Nasution Selamat Sore Selamat sore Mas Juno Assalamualaikum Apa kabar Mas Fadil Alhamdulillah Tadi aku sudah sebutkan Orang biasanya familiar sekali Karena Biliad kan banyaknya Dimana-mana Tapi kadang Gak terlalu Mungkin intuit Kadang Nganggap Biliad kan Buat main-main Rekreasi Tapi gak apa-apa Yang penting ini kan Olahraga yang populer Di tanah air Dan semua orang juga Makin Kalau kita lihat Banyak juga kan Atlet juga berprestasi Di bidang Biliad Dan Mas Fadil sendiri kan Membawahi bidang Pembinaan prestasi PB Popsi Tapi sebelum Kita Bicara ini Kenalan dulu Mas Fadil Aktivitasnya seperti apa Di Popsi Dan juga Sudah Sejauh apa Berapa lama disini Kira-kira Seperti yang disampaikan tadi Saya menangani Pembinaan dan prestasi Saat ini Beraktivitas Sedang mempersiapkan Atlet Untuk Menghadapi Si GEMIS 2023 2023 Di Kamboja Nanti Pada Mei Sedang mempersiapkan itu Di Puslat NAS PB Popsi Di Wisma Indovision 2 Lantai 7 Di Jalan Panjang Jakarta Barat Jalan Panjang Waduh Dekat Kantor Itu ya Kebonjeruk Dan Indovision Juga Oke Menarik Tadi Mei 2003 Karena Kamboja Tadinya juga Si GEMIS Tadi aku mau ke sana Sih mau dikirim Cuman aku gak bisa Berhalangan Buat peliputan Mas Bukan atlet Main juga gak apa-apa Saya main Petak umpet Cabang petak umpet Tapi mas Menarik bahwa Bilyard Tadi Si GEMIS Dan persiapan Tapi sebelum kita Bicara Bilyard Aku mau nanya dulu Sama ke Mas Fadil Ini Pilih aja Quick answer Aku disuruh Sebelum makin mendalam Kita main Quick answer Oh ada beginian ya Baik Pembaruan Oke Mas Fadil Nanti aku tanya Alas ini kenapa ya Bilyard Oh ya Olahraga Atau hiburan Olahraga Olahraga Oke Oh popsi Masa dia bilang hiburan Olahraga Oke Fisik atau strategi Sebenarnya keduanya Tapi lebih dominan fisik Oke Ya Could be Betul General atau eksklusif General General Oke Merakyat berarti Ada cocok dia Semua Caleg Oke General atau eksklusif Kalau aku disuruh Bilyard Olahraga Hiburan Ya Dua-duanya sih Ya pengennya Cuman kalau olahraga Ya memang Satu kebutuhan Yang harusnya Juga harus Sudah kayak hiburan Ya mas Karena kalau Bicara olahraga Ya kalau jadi rutin Kan bagus juga Bagus Tapi mas Fadil apa Olahraganya Selain bilyard Selain bilyard Bulu tangkis Tapi hanya Segedar Mantul itu Bener itu That's a good one Karena aku seminggu sekali pun Waduh Keringetnya ya Oh iya Luar biasa Gak bisa diem Mantul Kalau fisik Atau strategi Ini juga penting Bahwa Fisik kan Memang Perlu ya Strategi juga Kita bicara Ya otak juga Tapi ya Disuruh milih Mas Fadil Fisik kenapa? Karena memang Segala sesuatunya Berjalan itu Mengandalkan fisik juga Karena pertanding itu Bisa sampai dua jam Sampai tiga jam Karena kalau fisiknya sehat Maksimal ya Ininya juga bisa jalan Benar sekali Kalau ini jalan Tapi fisiknya gak sehat Oh Oke It's a good choice General atau eksklusif General dong ya Ngapain eksklusif ya Tapi boleh sekali-sekali eksklusif Tapi misalnya lagi Pengen me time Sendirian Oke Itulah pertanyaan dari Quick answer Dari bikinan tim saya Yang kreatif ini Dan kita sekarang Sekarang ketema mas Bilyar ini Tadi kan Bahwa bukan sekedar rekreasi Melainkan manifestasi Dari mas Fadil sendiri Melihat Perkembangan Olahraga bilyar Di tanah air Sejauh ini Saya kenal bilyar Ya dari kecil ya Tau lah Dan pernah main pastinya Tapi lagi-lagi kan Banyakan for fun Baik lucu-lucuan gitu Tapi kalau kita lihat Di tahun ke tahun Sampai sekarang Bilyar di tanah air Itu sebenarnya Sudah seperti apa sih Kalau mas Fadil lihat Alhamdulillah Saat ini Sudah sangat berkembang Dengan baik Ini ditunjukkan Dari Sudah banyaknya Atlet Dari semua lini Semua usia Dan semua kalangan Baik dari pelajar Mahasiswa Maupun dari Yang bekerja sekalipun Ada atlet Atletnya Dan itu juga Ditunjukkan Di rumah-rumah bilyar Yang sekarang Sudah menjamur Terus berkembang Terus bertambah Yang Fenomenanya ini Yang kami amati Bahwa Semakin bertambah Semakin penuh Ini aneh Dan berat Artinya ini Komunitas yang Terus berkembang Dan ini Apabila terus berlanjut Sebuah Hal yang menjanjikan Untuk prestasi Bilyar ke depannya Apabila dikelola Dengan baik tentunya Dan harapannya Ini terus berkembang Dan menarik tadi Ada Masih Sisa sekolah Sudah jadi atlet profesional Tapi yang pekerja pun ada Ada juga Nah kalau kita di level Mungkin Masih Asia Tenggara dulu Mas Amin Bilyar kita Sudah bisa bicara belum sih Kalau di level Asia Tenggara SC Games lah Sudah Sudah oke Atau Prestasinya seperti apa Ya kita Sebelumnya itu Ada tradisi emas 2007 2013 2011 2013 Namun memang Akhir hari ini Kita sedikit menurun Namun Ini sudah berupaya Untuk mencoba lagi Untuk naik Ya kemarin itu Kita terakhir DC Games 2019 Berhasil membukukan Satu perak Dua perunggu Kita berharap Bisa meningkat Di waktu yang akan datang Tentunya Apa-apa yang penting Kan udah dapet Mas pernah ya Namanya up and down Apalagi Kamboja Semoga Balik lagi Tradisi emas Tapi kalau itu Itu level Asia Tenggara Mas Tapi tertinggi Yang pernah kita Capai Misalnya Apa Bilyard ini punya World Cup-nya Atau seperti apa Yang Indonesia pernah Paling tidak Kita pernah bertanding Atau Kalau untuk multi event Ada juga Kita pernah mendapat Perunggu di Asian Games Guangjo 2010 Kemudian Kalau untuk Single event Kita itu Yang putri Tahun lalu itu Semifinal Jualan dunia Atas nama Sylvia Nalu Semifinal Yang untuk junior Juga di Puerto Rico Kita kemarin 12 besar Kejualan dunia Untuk junior Ya cukup Baiklah Dan sebagai Apa ya Olahraga Unggulan kedepan Kita harap Jadi sebenarnya Kalau bicara Ada-ada potensi Karena Tidak Diam Di Sea Games Doang Ada-ada yang Multi event Yang level Dunia pun Kita sudah ada Masuk Single event Oke Oke nice Nah Kalau tadi Hambatannya Bahwa kan ini Olahraga populer Sebenarnya Di tanah air Yang Mas Tadil bilang Penuh semuanya Rumah-rumah biliar Kelab-kelab Seperti itu Apa yang Jadi hambatan Sebenarnya Untuk Kita Atletnya Bagus Sedini Mungkin Sudah banyak Yang Usia dini Apa yang Jadi hambatan Ketika Olahraga Ini Agar Lebih berkembang Lagi Kalau dari Mas Fadel Yang jadi Mungkin Obstacle Sejauh ini Apa sih Sebenarnya Dari seluruh Komunitas Yang bermain Tadi Tidak Banyak Yang melanjutkan Untuk Menjadi Apa namanya Atlet Mereka Hanya hobi-hobian Saja Kenapa ya Mereka mikirnya Mungkin Atlet Mungkin Hidupnya Seperti apa Tidak terjamin Kalau dari Pengalaman apa Mungkin Ini yang Tidak dipahami Bukan juga Jadi Olahraga Biliar ini Memiliki Sebuah Kelebihan Yang paling Mendasar Yaitu Dapat Dilakukan Kapan saja Dapat Dilakukan Dengan Cuaca Apapun Jadi Artinya Selama Kita Bisa Memanage Waktu Dengan Baik Apapun Profesi Kita Tidak ada masalah Sebenarnya Jadi Ibaratnya Limitless Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak kayak bola Kalau kita main bola sendirian Nanti Tidak dikira-kira Jangan Mas Apalagi Maghrib-maghrib Jangan Terus Biliar ini Juga Kalau ada Sendirian Juga bisa Jadi Hujan Juga Bisa Jadi Pagi Siang Sore Di Waktu-waktu Yang kosong Dimanfaatkan Sebenarnya Ketika ini Dipahami Mungkin Akan Banyak Atit-atit Yang dari Seluruh Kalangan Yang akan Bisa Menjadi Atit Sebenarnya Dan ini Memang Tugas PP Popsi Juga Ada bagiannya Untuk Yang Mesosialisasikan Ini Keseluruh Instrumen Artinya Termasuk Kalau Millenial Dan tetap Ketika kita Jadi atlet Misalnya Biliar Tetap Bisa Sekolah Tetap Bisa Kerja Karena Kalau Tadi Kita Bayangin Logiknya Biliar Sangat Flexible Bisa Dimain Dimana Dilatih Dimanapun Jadi Sekolah Untung Anak-anak Maksudnya Millenial Dan Biliar Bisa Jalan Bisa Jalan Recovery Tidak Perlu Membutuhkan Waktu Yang Habis Main Langsung Kursus Atau Sekolah Bisa Jadi Artinya Tidak Perlu Kayak Bulu Tangkis Harus Mandi Dulu Sumpah Keringetan Nih Harus Yang Mungkin Tadi Harus Di Mes Atau Karantina Jauh Karena Biliar Ruangan Segini Sudah Bisa Nanti Di Lantai 4 Ada Siapa Yang Beli Oke Jadi Di Lantai 4 Karena Memang Biliar Kalau kita Lihat Peruntukan Tempatnya Flexibilitasnya Gampang Sekali Kalau Teman-teman Yang Hobi Main Biliar Dan Ngerasa Punya Potensi Disitu Jangan Berhenti Sebenarnya Jangan Berhenti Tidak Mengganggu Sama Sekali Apapun Aktivitasnya Baik Maupun Bekerja Ini Menarik Kalau Memang Sama-sama 24 jam Satu hari 8 jam Tidur 8 jam Bekerja Kan masih Banyak Itu Tinggal Time Management Semua orang Pasti Kalau Bicara Waktu Tidak Cukup Tapi Ketika Kita Bisa Milih Bisa Dari Prioritas Semoga Dengan Pemahaman Tapi Atlet Kita Yang Punya Mas Dari Popsi Sendiri Dan Mungkin The way Sekarang Gimana Reach Bahwa Atlet Atlet Cara Popsi Mendapatkan Mereka Gimana Biasa Apa Ada Turnamen Lokal Atau Ada Scoting Sebagai Ajang Untuk Mencari Bakat Kan Tentu Ada Kejuaraan Nasional Yang Diawali Dengan Kejuaraan Daerah Kemudian Untuk Kalau Pembentukan Tim Nasional Kita Ada Seleksi Nasional Ada Popsi Sirkuit Yang Telah Berjalan Tahun Lalu 5 Sirkuit Tahun Ini Direncanakan 6 Sirkuit Itu Sudah Merupakan Ajang Untuk Dapat Kita Memilih Atit Berbakat Yang Baik Untuk Dapat Dibina Dan Diandalkan Kedepannya Banyak Banyak Jadi Memang Tadi Ada Event Lokal Yang Kita Buat Untuk Mencari Tapi Sejauh Ini Mas Yang Paling Muda Di Umur Berapa Atau Yang Paling Dewasa Umur Berapa Yang Lalu Kita Mengirimkan Atit Usia 13 Tahun Atas Nama Dairing Storos Itu Ke Puerto Rico Untuk Mengikuti Kejuaraan Dunia 12 Besar Usia 13 Tahun Ini Sudah Kita Amati Ada 8 Orang Termasuk Dari Capri Dan Dari Jawa Tengah Yang Akan Berangkat Bulan Juni Nanti Ke Kejuaraan Dunia Di London 13 Tahun Juga Jadi Ada 8 Orang Yang Sama Sama Kelasnya Kita Amati Secara Teknis Diharapan Ini Akan Menjadi Kujung Tomba Kita Kedepannya Yang Paling Muda Yang Paling Dewasa Ini Kebetulan Salah Satu Kelebihan Olahraga Ini Juga Adalah Tidak Adanya Batas Usia Teman Saya Di Depan Saya Ini 50 Semua Yang Bisa Ikut Tidak Ada Batas Usia Untuk Timnas Kita Ada 40 Tahun Mas Bunggun Mas Bisa Mbak Lidia Mungkin Selama Fisiknya Masih Bagus Matanya Masih Ada Di Empat Ada Bilyar Satu Mungkin Mas Kita Bicara Sea Games Ini Kan May Sudah Dekat Sekali Kenapa Saya Tahu Karena Memang Kemarin Di Kantor Saya Di Media Sudah Persiapan Untuk Keliputan Soal Kambo Mas Fadil Nanti Kesana Atau Mendamping Atau Seperti Apa Insya Allah Kita Terlibat Di Dalam Persiapan Dan Mohon Doanya Juga Untuk Si Games Apa Target Kita Dan Seperti Apa Persiapannya Sejauh Ini Sejauh Ini Kita Sedang Pelatnas Mempersiapkan 6 Atit Di Antaranya 2 Atit Pool 2 Atit Snooker Dan 2 Atit Kerem Yang Akan Mengikuti 7 Nomor Pertandingan 7 Nomor Pool Kemudian 4 Dari Snooker Dan 1 Dari Karom Sekarang Sedang Berlatih Di Uslat Nas BB Popsi Di Prisma Innovation 2 Alhamdulillah Persiapannya Sangat Baik Sekali Secara Fisik Teknik Dan Mental Kita Sudah Siapkan Pelatih Pelatih Khusus Dan Ini Tanggal 7 Besok Itu Akan Mendatangkan Sparring Partner Dari Hongkong Untuk Memenuhi Jam Terbang Yang Mana Pertandingan Sedang Tidak Ada Jadi Kita Import Dulu Sparring Partner Biar Ada Atmosfer Untuk Memenuhi Jam Terbang Mereka Kita Harapkan Di Awal Mei Ini Bisa Berangkat 6 Orang Tadi Beserta Official Ada 5 6 Dan 7 Cabot Tadi Semoga Tradisi Masih Berulang Tapi Gak Apa Apapun Nanti Hasilnya Tetap Yang Terbaik Yang Penting Tadi Kita Punya Regenerasi Bagus Tadat Umur 13 Tahun Sangat Muda 2-3 Tahun Masih Punya Waktu Untuk Di Asal Kita Tidak Berhenti Untuk Memiliki Perbaikan Terus Berusaha Untuk Olahraga Biliat Di Tanah Air Karena Aku Yakin Dari 200 Juta Orang Indonesia Masa Nggak Ada Yang Yang Jago Banget Biliat Pasti Ada Semoga Popsy Tentunya Makin Berjaya Dengan Segala Programnya Tapi Satu Mas Terakhir Untuk Anak Anak Millenial Tentunya Hobi Main Bilyar Dan Sekarang Abis Ngerati Pengen Oh Kenapa Gue Nggak Jadi Atlet Ya Kenapa Gue Nggak Coba Kompetisi Dan Sekarang Pesan Mas Fadil Apa Untuk Teman Teman Yang Mungkin Sudah main Bilyar Sudah bisa Pengen Jadi Atlet Apa yang harus dilakukan Pertama kali Atau harus kemana Pesannya Oke Baik Buat teman-teman Millenial Hobi Bilyar Silahkan Selamat Berlatih Bilyar Dan Jangan Segan-segan Untuk Bertukar Pikiran Dengan Kami Popsi Untuk Mencari Informasi Apapun Yang Kalian Butuhkan Tentunya Jangan Segan-segan Dapat Juga Mengunjungi Kami Di www.popsi.org Bisa Lihat Website Kita Kemudian Menanyakan Informasi Kami Akan Memberikan Sebisa Mungkin Kebutuhan Dari Teman-teman Sehingga Dalam Berlatih Bermain Sudah Memiliki Fundamental Sehingga Waktu itu Lebih Produktif Untuk Mencapai Apa yang Diinginkan Kalau Walaupun Hanya Hobi Kan Alangkah Baiknya Apabila Dilakukan Dengan Baik Dan Benar Sehingga Lebih Cepat Pintar Dan Saya yakin Teman-teman Yang main Bilir Tidak hanya Di kota-kota Besar Di daerah Pasti Banyak Sekali Semoga Mereka Tadi Mau Rasa Ingin Tahunya Rasa Berjuangnya Makin Tinggi Jadi Tinggal Mereka Reach out Gimana Caranya Untuk Menjadi Atlet Oke Mas Fadil Thank you Atas Bincang singkatnya Menarik Bicara Biliar Tapi Dari Perspektif Yang Lain Sesuai Tadi Judulnya Manifestasi Perwujudan Itu Memang Biliar Hanya Cuma Bicara Lucu-lucuan Atau Ya For Fun Tapi Ada Nilai Yang Temen Bisa Rai Kalau Untuk Jadi Yang Profesional Tadi Bahwa Gak Ada Batusan Gak Ada Umurnya Tadi Dewasa Pun Bisa Terus Bisa Dilakuin Dimana Aja Recovery Gampang Logiknya Memang Biliar Simple Seperti Itu Jadi Memang Semua Orang Sebenernya Kalau Hobi Ini Dan Kalau Mau Jadi Profesional Kenapa Enggak Karena Kita Butuh Atlet Atlet Yang Bisa Berkarya Berbicara Di Kamboja Kita Makin Bagus Prestasi Amin Nah Sebelum Aku tutup Mas Fadil Ini berkaitan Dengan Partai Perindo Temen-temen Ini kempir Aksi nyata Dari Kamu Untuk Indonesia Relate Dengan Movement Yang Dijalankan Oleh Partai Perindo Semua Yang Kita Bahas Tadi Mirip Sekali Valuenya Dengan Partai Perindo Kita Harus Produktif Harus Solutif Harus Modern Bersih Berintegritas Peduli Dan Bacalek Di Berbagai Level Untuk Tingkatan DPRD Kabupaten Kota Provinsi Dan RI Secara Daring Tinggal Ke Website Kita Disini Konvensi Rakyat .com Dan Juga Untuk Mendaftar Sebagai Anggota Partai Perindo Boleh Klik www.partaiperindo.com Atau Klik bit.ly Slash Member Partai Perindo Ada Di Layar Oke Dan Jangan lupa Untuk Download Apps Ada Di App Store Dan juga Play Store Disini Silahkan One Click Away Terima kasih Sekali lagi Mas Fadil Selamat Berjuang Untuk SEA Games Kamboja Dan terima kasih Untuk Partai Perindo Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Sahir Juno Syaputra Salam Aksi nyata Dari kamu Untuk Indonesia Babak Assalamuala Seluruh Seluruh Rakyat Indonesia Aratkan Pandanganmu Ke depan Raihlah Mimpimu Bagi Musabangsa Satukan Tegak Untuk Masa Depan Pantah Menyerah Itulah Pedomanmu Tentaskan Kemiskinan Cita-citamu Pintang Tentang Menggentarkan Dirimu Indonesia Maju Sejahtera Tujuannya Nyalakan Api Semangat Perjuangan Dengan Gemah Nyatakan Persatuan Oleh Erindo Oleh Erindo Jailah Indonesia Sampai Jerti isce Tentang Im Il 드 六 ι Huk Is 姐 or In ti Jesus In Terima kasih.